Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-soliha Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah Kalian masih dalam keadaan sehat Dan selalu bersemangat Nah anak-anak Pada pelajaran pendidikan agama Islam Dan mudik pekerti kelas 6 ini Kita akan lanjutkan pelajaran ketujuh Tentang menerima kodo dan kodar Kan tapi saat ini Kita akan bahas tentang Kodo dulu ya Baik sebelum kita mulai Kita membaca doa bersama dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Amin Berikut tujuan pembelajaran Pertama siswa dapat memahami Makna kodo dan kodar Allah Kedua siswa dapat mengetahui Contoh-contoh kodo dan kodar Allah Dan ketiga siswa dapat memahami Hikmah beriman kepada kodo dan kodarnya Allah Gambar berikut ini ya Gambar bayi Laki-laki dan perempuan Matahari yang bersinar di ufuk timur Kegiatan Nomba tilawatil Quran Serta menjadi Juara Kejuaraan Sepak bola Antara sekolah ya Nah dari gambar-gambar tersebut tadi Apa yang ada dalam mana kalian Ya Ya itu merupakan contoh-contoh dari Kodo Kodonya Allah Ya Nah sekarang Apa sih itu kodo Memahami makna kodo Coba kalian perhatikan Nah simak dulu cerita berikut ini ya Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya Dalam menulis kaligrafi Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi Pada tingkat kecamatan Dan dapat memenangkannya Namun setelah mendapatkan kesempatan itu Salim gagal Meraih juara tingkat kecamatan Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut Terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya Daripada dirinya Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berkendak atas segala sesuatunya Salim percaya bahwa dibalik kegagalan tersebut Ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya Nah coba ibu tanya Apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi tersebut tadi? Iya benar ya Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi Karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan Akan tetapi Dia tidak berhasil Nah tapi Ia menjadi percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya ketentuan lain Nah disini apakah kalian masih ingat Rukun iman yang ke-6 atau terakhir? Iya yaitu percaya kepada kodok dan kodarnya Allah Ya Peristiwa Salim tidak menjadi juara kaligrafi Merupakan salah satu contoh kodoknya Allah Ya Jadi apa itu kodok ya? Kodok adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi makhluknya Ya Coba sekarang kita perhatikan ayat Atau firman Allah dalam surat Al-Hadi Ayat 22 Kita baca bersama ya Bismillahirrahmanirrahim Ma Atsab Min musibatin Fih al-arad Wala Fih Anfusikum Wala Fih Anfusikum Inla Fih Kitab Alhamdulillahirrahmanirrahim Qabali anna baru'ahah Inna Zalika Alhamdulillahirrahmanirrahim Artinya Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri Semuanya telah tertulis dalam kitab lauh mahfud Sebelum kami mewujudkannya Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Quran surat Al-Hadid ayat 22 Nah anak-anak Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini Tidak ada yang tahu Begitu juga kita Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia Atau kapan dunia ini akan berakhir Atau terjadi kiamat Berikut contoh-contoh kodok Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah Atau tidak dapat ditunda Merupakan contoh kodok Berikut ini Contoh-contoh dari kodok Allah Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat Kematian yang pasti akan datang Dan Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya Ini merupakan contoh-contoh dari kodok Atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak dapat kita Tunda atau kita tidak dapat memundurkannya Ya Baik anak-anak Berikut adalah hikmah Kita beriman kepada kodoknya Allah Seseorang yang beriman kepada kodok Akan bersikap dan berkelaku antara lain sebagai berikut Pertama Ia akan datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu Ya Kedua Ia juga bisa memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif Ketiga Ia juga bisa menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya Keempat Ia juga menjadi tidak bersikap sombong di rumah Di sekolah Ataupun di lingkungan masyarakat Yang kelima Ia juga akan berhati-hati Jika berada di tempat keramaian Atau di jalan raya yang padat kendaraan Keenam Kita juga harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita Ketujuh Kita juga menjadi bersikap santun Serta rendah hati dalam bersikap dimanapun kita berada Jadi ini adalah hikmah-hikmah jika kita melaksanakan Perintah Allah yaitu beriman kepada kodo atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Semoga anak-anak semuanya bisa mengambil hikmah dari beriman kepada kodo Alhamdulillah Pajaran kita kali ini sampai disini dulu Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Tetap selalu sehat Dan tetap bersemangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe